Halo, jumpa lagi dengan aku Insafira Oke teman-teman, video kali ini aku mau buat tutorial gimana caranya kita akan mengubah dari background foto kita Nah teman-teman pasti pernah melihat kalau kita foto kayak pas foto gitu ya misalnya kayak foto sekolah, foto untuk nomor kerja, terus foto-foto untuk ijazah atau yang lain-lainnya itu pastikan latarnya itu polos ya kalau nggak warna merah, mungkin warnanya yang lain-lainnya gitu ini kalau ada juga sih pas foto yang warna biru atau putih gitu latar belakangnya nah jadi kalau teman-teman mau foto dari handphone misalnya nggak perlu lagi ini kita harus backgroundnya cari harus yang merah, cari harus yang biru gitu nggak, karena disini aku udah sediakan tutorial gimana caranya kita akan mengubah dari background foto kita itu sebenarnya kita fotonya sembarang tempat juga boleh mau di yang nampak rumput-rumput, mau nampak pohon-pohon atau nampak bangunan rumah juga nggak apa-apa yang penting gambar foto muka kita itu jelas dan juga ukurannya juga pas gitu ya contoh misal foto biasanya pas foto itu ukuran segini ya kita seukuran dada gitu nah jadi kita harus paskan foto kitanya aja jadi kalau latar belakangnya itu terserah apapun aja bentuknya boleh dan disini kita nggak perlu cari lagi backgroundnya entah kain atau dinding yang harus berwarna merah gitu jadi kalau untuk teman-teman simak dulu video tutorial ini gimana cara mengubah dari background foto tersebut langsung aja kita menuju ke tutorialnya oke jadi ini akan aku tunjukkan tutorialnya pertama kali kalian lihat dulu foto aku nah ini aku udah foto asal aja ya kayak biasa kayak mau bikin pes foto gitu nah jadi aku udah foto terlebih dahulu kayak gini langsung kita akan menuju ke google untuk kita mengedit dari foto tersebut kita akan membuka disini remove.pg atau remove.bg nah teman-teman langsung aja klik seperti ini kayak yang aku tunjukkan di screenshot layar ini nah teman-teman langsung bisa lihat disini ada upload image disitu kita pilih gambar yang tadi gambar yang udah kita foto dia akan mengupload dulu foto kita nanti kalau udah dia akan keluar sendiri nah ini udah backgroundnya udah terhapus ya tapi ini tangan aku kayaknya ada yang terikut hapus oleh ini nah kita akan cara mengembalikannya seperti ini tinggal kalian restore aja atau kalau ada yang kurang atau yang lebih dihapuk dihapus gitu nah udah setelah kita apa namanya ini mengatur dari posisi yang bagian terhapus tadi kalau teman-teman mengalaminya seperti ini kalian bisa buat juga seperti yang aku buat tapi kalau enggak ya udah enggak apa-apa dia kadang-kadang ada yang ikut terhapus ada yang enggak ada yang langsung bagus ya hasilnya nah jadi aku ini aku tunjukkan karena tangan aku ikut terhapus tadi pas saat menghapus dari backgroundnya dari google ini di remove.bg tadi nah setelah itu kita akan pilih ke background kalau udah selesai menghapus dari apanya ini yang yang apa namanya yang kurang tadi nah kita akan langsung menuju ke background yang ada di sebelah kiri gitu nah teman-teman bisa baca kan nah disitu di background itu dia akan muncul seperti ini kita akan pilih yang color color ini kan ada banyak warnanya kita akan pilih terserah kalian mau bikin background dari pas fotonya itu warna apa misal warna biru warna kuning warna hijau juga ada nah jadi teman-teman inilah dia cara-caranya untuk memilih warna ada juga banyak pilihannya kita akan coba bikin warna merah aja nah disini kita akan menyimpan disini menyimpan pilih tanda panah yang pojok kanan atas itu dia akan download sendiri nanti nah dia sudah tersimpan di galeri kita kita udah selesai untuk cara yang pertama kita akan menuju ke cara yang kedua teman-teman nah aku ingatkan untuk cara pertama ini kualitas fotonya kurang bagus ya untuk dari cara yang kedua itu aku menggunakan aplikasi peach art disini kita akan langsung menuju ke tanda plus itu kita pilih aja di bagian paling bawah yaitu warna latar belakang nah di warna latar belakang ini kita akan banyak menemukan pilihan warna-warna yang kita inginkan disini aku akan bikin warnanya yaitu warna biru di warna biru ini setelah itu kita akan memilih kepada tambah foto disini teman-teman bisa baca ditambah foto itu nah setelah itu tambahkanlah foto yang tadi nah seperti ini setelah itu kita pilih pilih tanda hapus yang di atas tadi ya teman-teman nah dia akan menghapus kita hapus dari bagian latar belakangnya itu kita sesuaikan aja sama ukuran foto kita itu dia udah rapi kok teman-teman gak sulit sama sekali untuk menghapusnya ikuti aja garis dari foto itu palingan ada sisa sedikit juga gak apa-apa hasilnya rapi banget nah setelah selesai kita akan pilih tanda checklist nah setelah itu selesai cuman ini aja kok caranya dan gampang banget kan dan itu fotonya udah jadi kita tinggal simpan aja dan untuk kualitas dari kita edit di pitch art ini kualitasnya bagus ya daripada yang tadi nah itu udah menyimpan cara-cara menyimpannya teman-teman bisa lihat sendiri tadi dan tutorialnya cukup sampai disini ini aja dan ini foto hasil dari editan tadi nah teman-teman bisa bandingkan untuk yang dari remove.bg tadi hasilnya kurang bagus ya kualitasnya nah kalau ini kualitasnya lumayan bagus tadi video tutorial dari aku cara gimana kita akan mengubah dari background foto kita menjadi polos atau sesuai warna yang kita inginkan sebenarnya gak ribet amat mungkin bagi yang belum tahu itu ya pasti baginya sulit atau susah jadi karena udah aku sediakan tutorialnya semoga video ini bermanfaat dan juga gak susah-susah lagi teman-teman kalau mau cuci foto atau membuat pas foto memfotokannya dari handphone itu ya cukup membantu lah ya jadi kayak gitu aja video tutorialnya semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat dan satu lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share video ini ke sosial media kamu dan share ke teman-teman kamu semuanya nah kayaknya ini aja video dari aku aku tutup sampai disini dan sampai jumpa lagi bye-bye 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 selamat menikmati